Halo saudara-saudara, jadi sudah beres di sini Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT dan dua koki cilik di sini Kita muncul lagi di hadapan layar kalian Halo om Tante So, jadi akhirnya kita muncul lagi di dapur Saudara-saudara ya, setelah sekian lama Muncul di dapur, karena vlog kali ini kita mau masak Kita mau masak apa? Kalian bisa lihat di sini ada tempe Jadi vlog kali ini kita mau bikin tempe mendoan Karena bisa dikatakan saya lagi ngidam ini makan tempe mendoan Banyak yang bilang di beberapa vlog-vlog tempe mendoan lainnya Tuh bilangnya, ibu RT itu cuma tempe goreng biasa Tapi karena tempe mendoan kan pakai daun bawang ya Saudara-saudara Karena kita sudah terbiasa bilangnya tempe mendoan ya Jadi kalau bilang tempe goreng biasa, kayaknya bisa kepikiran itu tempe yang cuma dipotong-potong Terus langsung digoreng tanpa harus pakai bumbu-bumbu dan segala macam gitu Ya sabar dulu Jadi bahan-bahannya apa? Ini kita punya tempe, ada daun bawang Terus kita butuh ini tepung terigu sama ada tepung beras juga Dan ini ada apa nih namanya? Kaldu bubuk terus nanti Eh mana tuh? Sama ini ada garam sama merica Ada ketumbar Sama ini ada bawang putih Saudara-saudara ya Jadi oke kita langsung saja bikin dia punya adonan dulu Karena Mika yang mau baku campur disini Masukkan tepung Jadi ini pokoknya saya kira-kira saja Karena saya sudah beberapa kali bikin Jadi ya sudah bisa lah ya Pakai kira-kira ukuran kira-kira begitu Oh, tepung beras Masukkan tepung beras Masukkan tepung beras Bakking powder Kaldu bubuk Merica bubuk Merica bubuk Sedikit saja Ini merica nih so keras kan Oh, garam juga sedikit Oh lupa sadar saya kunyit juga Ketumbar Ditumbar Ditumbar Putar dia Dintol banyak Sekarang tuh mutam dikunyit Merica Merica Asal mengaku susu ring bikin baru Susu Ini kunyit Ini kuning mama yang buka Sebentar nih Satu lemak kuning Gara-gara Mana barang main Jadi daun bawang ini saya mau kasih masuk Setelah kita sudah bikin adonannya Setelah adonannya jadi maksudnya Hacu Hacu Elora bersin Tunggu kita potong dulu sih Bahaya Kita mau potong bawang putih Jadi bawang putihnya Kita kasih hancur Hei Mika Jangan main dengan itu Sebentar barang semua terbang itu Jadi ini kita punya snack sore om tante Snack sore Akhirnya Padahal saya rencana sebenarnya kemarin saya mau bikin di tempe mendoan Tapi tidak sempat Jadi baru bikin sekarang Jadi akhirnya nih si ngidamnya terpenuhi Ngidam bukan berarti hamil ya saudara-saudara ya Ngidam maksudnya ingin sekali makan gitu Karena kemarin tuh kan saya kayak rormon Terus pas pulang Saya lihat itu mereka ada jual Apa tuh lagi namanya kayak Oli bolen Disini bilangnya oli bolen tuh kayak roti goreng begitu Macam-macam rasa Dan saya beli banyak Jadi sayang kalau Ada banyak kita punya snack di dalam rumah Terus saya bikin tempe lagi Jadi kayak yang lain tidak kemakan gitu kan sayang ya Saudara-saudara Jadi kita makan itu saja kemarin untuk snack Awas ini tajam ibu Ibu ini dia lagi beri ngusong tante ya Pelan-pelan ya Kita mau cuci dulu doang bawang Elora bikin apa sih Elora duduk Elora duduk Elora duduk katanya om tante Om tante Jurusan 我知道 Oleh malul Aduh, aduk, aduk. Ini sebentar makan gorengan lagi. Ini ada juga lichtung. Mika juga matap tadi. Ini adonannya sudah bagus. Sekarang kita pindah ke tempe. Ini cuma bekas-bekas dari daun bawang. Ini tempenya. Saya potong kayak biasa kalau saya bikin tempe menduan saja. Gampang juga kita makannya. Selera namanya juga bukan original. Bukan dari tempat asal. Bukan orang yang memang ahli bikin tempe menduan yang langsung bikin. Jadi harap dimaklumi. Sebenarnya selalu kalau yang original pasti yang terbaik. Itu yang paling enak. Tapi ya. Untuk mengobati lidah dan perut ini. Kita bikin saja yang modifikasi. Sekarang yang ini kita potong memang. Tapi sisihkan saja. Supaya kalau itu sudah selesai digoreng. Kita kasih masuk. Biar tidak kerja berulang-ulang kali. Satu kali jalan. Anak-anak lagi nonton kalau saudara ya. Mika nonton Elora main. Tadi pas Mika pulang sekolah kita main. Bikin goa-goa begitu. Jadi mereka atur. Apalagi namanya bantal-bantal kursi keliling. Tutup di. Tutup meja begitu. Jadi kan atap. Jadi mereka sudah main. Jadi sekarang bolehlah nonton. Supaya saya bisa. Bekerja di dapur dengan. Damai dan sentosa. Karena kalau tidak. Nanti mereka mau ke sineterus. Oh by the way nanti sambal. Si tempenya juga saya bikin. Cuma pakai cabe. Pakai jeruk. Pakai garam. Sama kecap. Itu saja saudara-saudara ya. Eh sama bau gemir. Oke ini kelihatannya minyak. Sudah panas saudara-saudara. Jadi kita kasih masuk dulu. Tentel. Saga-saga sedikit. Ada bawang-dawang juga untuk tentel. 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 Supaya dia matang. Rata. Menurut pengetahuan saya. Bereskan yang ini. Karena kalau tidak langsung dibereskan. Nanti dia. Geras. Dan harus pakai tenaga ekstra. Ini kita iris bawang. Sambil bergerai air mata. Saudara-saudara. Ini saya iris memang bawangnya. Supaya nanti tinggal ambil cabe di freezer. Aduh. Iris kasar saja. Saya tidak punya sambal. Karena kalau bawang merah kan bisa makan mentah. Jadi tinggal taruh cabai. Dan sisanya kecap. Garam. Sama jeruk. Ini 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 jeruk. kita bola balik ke sana supaya matang merata balik cepat-cepat terus angkat supaya lebih yakin aja gitu kan kita angkat yang plotter terakhir nih agak kematangan jadi sudah beres disini sekarang saya pergi ambil cabai terus potong-potong abis itu kita panggil Bapak RT dan kita makan karena ini sudah jam sudah hampir setengah setengah tiga hampir setengah lima dan Bapak RT sudah selesai bekerja begitu jadi tinggal dua menit lagi deh selesai kerja si tempe mendoran soalnya di atas meja sini dengan teh dan anak-anak punya minuman juga jadi sekarang katanya Elora mau berdoa om tante so Elora berdoa Elora berdoa ada tujuh kalau tidak salah dalam sini malah sendok ayah leke kita butuh sambal biar makin lejak mikan cuma makan dia punya kulit saja tuh tepungnya kurang ajaib harus enak tapi cabai tau banyak hmmm enak banget kamu kangen makan temen-temen itu? apa yang ini? hmmm jadi besok itu saya mau ke Ceko, seolah-olah ke Pra sama ke Kak Ina sama Lia gores ya jadi mau beli tiket kereta untuk ke bandara di Düsseldorf karena saya sama Lia berangkat dari Düsseldorf ke apa yang namanya, ke Pra kita waktu sebenarnya rencana ke Paris, tapi karena karena isu kutu busuk itu si bedbugs jadi kita putar haluan sudah beli tiket kereta dan segala macem tapi untungnya masih bisa di refund jadi aman hmmm Mika cuma memakannya punya garing-garing padahal waktu dia kecil dia suka ada 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 dia ada 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 Tidak? Papa? Ya. Papa makan? Of Elora makan? Ya. Oke. Elora enak? Ya. Ini sekarang gelap sudah lebih awal. Ini baru jam 4.50. Tapi Elora sudah gelap. Hmm. Dekal, he? Sambal enak. Mister Crunchy hat ini. Tampai enak juga. Ini favoritnya papalo. Hmm. Favoritnya papalo. Ya. Sekar. Hmm. 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 Hum. Helemaal samaanwithan sambal hihi? Hmm. Hmm. mantap sore sore dingin-dingin di luar angin-angin pencang di luar minta sambal dong ayah meen sambal meen een beetje crunch cheese mama heeft al een paar crunch cheese so meen 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 meen